Meskipun di masa pandemi COVID-19, puluhan warga Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Blitar, rabu siang melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Blitar. Dengan dijaga ketat kepolisian, warga menyampaikan tuntutannya dan aspirasinya menggunakan pengeras suara di depan gerbang Pemkap. Dalam orasinya, mereka menuntut kepada Bupati Blitar agar turun tangan untuk membatalkan pencopotan Sekretaris Desa Tulungrejo secara sepihak oleh kepala desanya. Karena pencopotan dinilai tidak sesuai undang-undang yang ada. Jaka Prasetya, Koordinator Aksi, mengatakan warga meminta agar pemerintah Blitar kembali mengoreksi atas ulah kades yang tindakan pencopotan perangkat desanya dinilai tidak sesuai undang-undang yang ada. Jika pemerintah tidak turun tangan atas kasus ini, mereka mengancam akan kembali melakukan aksi dengan maksa yang lebih besar. Kami mendampingi masyarakat Tulungrejo dalam rangka menuntut adanya pencaputan surat keputusan atau SK pemberhentian Sekretaris Desa Tulungrejo, Saudari Soehelendar, yang diperhentikan dari jabatannya sebagai sekretaris desa. Di dalam SK pemberhentian Sekretaris Desa Tulungrejo, Kecamatan Gandosari, Kabupaten Blitar itu, kami nilai tidak sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini. Setelah berorasi beberapa jam di depan kantor Bupati Blitar, kemudian perwakilan masa diperbolehkan untuk masuk melakukan audiensi kepada pemerintah setempat. Dari Blitar, Muhammad Timron Danu melaporkan.